Siapa yang menjadi musuh dan apa yang menjadi musuh kita? Sebagai orang percaya, banyak anak Tuhan menjadikan tanpa sadar manusia sebagai musuh. Musuh kita bukan darah dan daging, bukan manusia. Manusia tidak akan pernah menjadi musuh, saudaraku. Tetapi kita lihat firman Tuhan berkata apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Tipu muslihat datang dari iblis, tapi iblis memakai manusia. Kalau kita bermusuhan dengan perantara, selamanya kita saudara akan kalah. Iblis yang akan menghancurkan hidupmu bisa pakai siapa saja dan bisa pakai apa saja. Kalau engkau tidak mengenali apa musuhmu dan siapa musuhmu, engkau tidak bisa menerobos sehingga dia akan masuk ke dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mencuri, membunuh dan membinasakan. Kata tipu muslihat di sini, metodeia. Artinya adalah penipuan, tipu daya, kelicikan, atau seni kelicikan lebih tepatnya. Bahkan artinya adalah kerajinan. Wah, jadi tipu muslihat ini kerajinan iblis, pengerjainan anak-anak Tuhan di Taman Eden. Dia datang sebagai seekor ular yang Alkitab berkata menarik, charming, menawan. Dia bukan datang sebagai dinosaurus atau urba yang begitu luar biasa menakutkan. Tidak saudara, dia begitu manis, begitu sweet. Dan sehingga awal tertarik mendengarkan dia. Tipu daya. Itu Alkitab sangat jelas berkata dari awalnya. Seni kelihayan, seni kelicikan saudaraku. Ada seninya. Kalau enggak, tidak menarik. Semua tawaran pasti menarik. Menjanjikan invest. Ini no risk. Ini pasti untung. Ini semua dipaparkan cerita. Itu kan yang dia kasih. Yang dia kasih kan enggak tahu lagi saudaraku. Setelah masuk, untung benar loh. Untung ajak lagi orang lain masuk. Untung banyak ini, banyak ini. Cepat kaya. Masuk setelah cukup, ditambahkanlah semua dikuras di dalam. Nah, saudara, untung semua. Enggak ada yang kembali. Itu namanya seni, saudara. Khusus. Ayat ke-16 ini. Pergunakanlah perisai iman. Dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejahat. Kata panah api ini, saudara, termasuk rudal balistik. Diluncurkan. Luar biasa, saudaraku. Dia tanjap. Selesai, saudara. Padam. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Jadi, pertama-tama kita perlu tahu apa itu tipu daya, saudaraku. Apa itu kejahatan? Kita perlu ada kepekaan. Makanya engkau perlu dengar dan mempunyai firman. Karena perisai iman itu datang dari firman. Pengenalan, pendengaran akan firman. Yang bisa menjadi iman. Makanya, saudaraku, saat cerita jahat dilontarkan. Saat gosip, saat serangan, kata-kata jahat. Mungkin dia pakai ini, dia pakai itu. Mungkin dia melemahkan melalui anak, dia melemahkan melalui usaha bisnismu. Hanya untuk menarik engkau keluar dari kehendak dan maksud Tuhan. Itu adalah tipu daya. Engkau perlu mengenali bahwa itu bukan manusia. Sehingga engkau tidak masuk di dalamnya. Hanya perlu padamkan pakai perisai iman. Terima kasih telah menonton!